Intro Sebagai mana diketahui, jadwal hari pertama MotoGP Argentina 2022 sedianya digelar pada Jumat 1 April 2022 Para jagoan MotoGP seharusnya menjalani latihan bebas 1 dan 2 pada Jumat kemarin Akan tetapi akibat pengiriman logistik dari Indonesia ke Argentina terkendala masalah teknis yang disebabkan rusaknya 2 dari 5 pesawat kargo yang digunakan Pihak MotoGP memutuskan meniadakan agenda pada hari pertama Alhasil, sesi latihan bebas dipadatkan pada hari kedua diikuti dengan sesi kualifikasi seperti biasanya Tentu saja hal itu membuat kecewa para penonton yang sudah membeli tiket pada hari pertama Namun, ternyata pihak MotoGP punya strategi cadangan untuk membayar kekecewaan tersebut Sebagai gantinya, para penonton hari pertama MotoGP Argentina 2022 diperbolehkan turun langsung ke pitlane untuk lebih dekat dengan para rider jagoan mereka Hal itu diketahui dari foto yang diunggah akun resmi MotoGP di Instagram at MotoGP pada Sabtu 2 April 2022 dini hari waktu Indonesia Barat Dalam foto tersebut terlihat para penggemar MotoGP beramai-ramai berkumpul di pitlane menghadap ke arah pet dog Mereka menyaksikan kuda besi yang ditunggangi para pembalap MotoGP dari dekat yang dijajarkan dengan rapi di depan pet dog Sejumlah pembalap pun datang menghampiri para fans mereka yang sangat bergembira bisa bertemu langsung dengan sang idola Dalam video yang diunggah MotoGP terlihat dua pembalap KTM T3, Raul Fernandez dan Remy Gardner menyapa penggemar mereka dan memberikan tanda tangan Selain itu, ada juga pembalap Suzuki X-Store Alex Green yang mendatangi para penggemarnya langsung ke pitlane untuk foto bersama Tak ketinggalan rider Lenovo Ducati Jack Miller juga menandatangani sejumlah merchandise dan melemparnya langsung ke arah penonton yang datang Dengan cara itu, pihak MotoGP sukses mengobati kekecewaan para penonton yang sudah membeli tiket hari pertama Tak cuma di Mandalika, penonton MotoGP Argentina pun juga suka ada yang nonton dari bukit area sirkuit termas di Rio Hondo, Argentina Ketika waktu build up atau persiapan untuk race MotoGP di Argentina kemarin Minggu 3 April 2022 terlihat banyak penonton yang tersorot kamera MotoGP sedang asyik menonton dari bukit di MotoGP Argentina Ternyata tak cuma di sirkuit Mandalika yang penontonnya tak banyak memiliki uang lebih tapi ingin menonton MotoGP Mereka hanya bisa menonton dari atas bukit Momen unik ini tak hanya terjadi di MotoGP Mandalika Ternyata juga kita temukan di negara lain yaitu MotoGP Argentina Terima kasih telah menonton